Terima kasih. 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 itu harus dikembalikan jadi kita ingin penyelesaiannya yang adil jangan penyelesaian yang tidak adil ingat, saya kemarin ditanya hari kemarin, Pak Anies apakah Pak Anies akan memusuhi oligarki lalu saya jawab saya akan memusuhi ketidakadilan saya bukan memusuhi satu pihak saya akan membela keadilan jadi bukan pihaknya dimusuhi oh bahaya karena kita harus lakukan menegakkan keadilan tapi itu salah satu persoalan dan masalah konflik agraria ini ada dua kelompok kelompok kawasan non-urban dan konflik agraria di daerah urban solusinya beda-beda tapi itu salah satu agenda utama untuk tidak selesai makasih untuk menjadikan itu kami ada kajian, Pak kami mau isi penyelesaian kepada Bapak sebagai jaminan untuk kita ke depannya apakah ini sepertinya di akkosensikan atau tidak menyenangkan kajian 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 ya selamat terima kasih terima kasih, Pak Arsia nanti kalau ada pesan pesan nanti ada setelah ini ya karena kita memahamkan teman-teman yang ingin bertanyaan lebih banyak ya karena sudut sini sudah sudah selamatkan memasihkan mulai selamatkan selamatkan oke coba turun dulu 13-12 oke ok oke sekarang Terima kasih. 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 Korupsi karena keserakahan, korupsi karena kebutuhan, dan korupsi karena sistem. Korupsi karena keserakahan ditanganinya dengan rasa takut, dengan hukuman yang menjenakkan. Korupsi karena kebutuhan diselesaikannya dengan memenuhi kebutuhan. Korupsi karena sistemnya yang dikoreksi karena korupsi karena korupsi karena korupsi karena kebutuhan. Bila gaji yang dihukum apapun dia akan mencari cara untuk memenuhi, karena tidak cukup. Karena itu sebagai pemberi tugas, karena itu sebagai pemberi tugas, kebutuhan bulanannya harus cukup, sehingga dia tidak perlu mengambil yang tidak haknya. Ini nomor satu. Yang kedua, yang kedua, yang kedua, korupsi karena korupsi karena keserakahan ini adalah korupsi karena menjerakan. Apa itu baru menjerahkan? Dimiskinkan Koruptor yang dimiskinkan Itulah yang paling ditakuti oleh koruptor Tapi kalau cuma dihukum berat Ujungnya dia bisa dapat potongan-potongan Dan kalau selesai menjalani hukuman Pulang memiliki kekayaan yang luar biasa Nah itu dihitung seperti pekerjaan saja berada di tahanan itu Tapi dimiskinkan Karena itu RUU Perampasan aset Itu komitmen kami akan kami tuntaskan sesegera mungkin Yang ketiga Sistem ini terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Mona Bagaimana APBN yang tidak sampai ke Salah satu yang penting dikerjakan disini Namanya mengadopsi sistem Smart planning Dan digital monitoring Yang itu Alhamdulillah kami di Jakarta sudah pernah kerjakan Sistem seperti itu Itu bisa dikerjakan untuk APBN Sehingga dari mulai perencanaan sampai eksekusi Itu ada sistem digitalnya Dan publik bisa ikut melihat isinya Sehingga publik bisa ikut mengawasi Dan pengawas memiliki data yang transparan Begitu ya Pak izinkan saya bertanya sekali lagi Mengenai isu tentang Pegawai negeri yang tidak boleh memakacada Jadi saya berpikir ketika saya Terima kasih Terima kasih berikan kepentingan untuk Indonesia Selamat ya Semoga boleh ke tempat Oke Mungkin saya kasih satu tadi kesempatan terakhir disini Yang paling belakang boleh Yang paling belakang boleh Udah Udah dimilih Silahkan percepat Mas Kalau bisa dipercepat pertanyaannya ya Langsung to the point saja Oke siap Silahkan Oke Terima kasih Selamat datang Pak Anies Di Provinsi Bunggulu Mungkin ini bukan pertama kali Pak Anies ke Provinsi Bunggulu Karena Pak Anies ini juga teman dekat gubernur kita ya Tolong Pak diwisikin temannya Supaya kerja Pak Langsung saja Pak ya Bapak Salam Presiden Namanya siapa? Oh Saya harus memperkenalkan Nama saya Arimigara Pak Arimigara Arim Ya Boleh langsung saja Pak Bapak Salam Presiden Yang mengusung secara terang-terangan Membawa isu perubahan Ada satu program dari Pak Jogowi Sebut saja namanya Tentang EKN Bapak secara tegas Jika Bapak terpilih Ibu kota bakal tetap di Jakarta Dan IKN Dan IKN Bapak tidak lanjutkan Bisa dibawa Dibawa Kepemimpinan Jokowi ingin melakukan hal yang sama Dengan memindahkan Ibu kota ke Kalimantan Tapi Bapak Tidak ingin melanjutkan Dan tetap Ibu kota kita di Jakarta Menurut saya itu selaras dengan isu yang Bapak bawa tentang perubahan Mungkin itu saja Mungkin itu saja Bapak bisa ditanggapi Nanti saya juga bisa melanggap Terima kasih Begini Tadi kita mendengar Ada guru-guru yang belum diangkat Kita ingin membangun kualitas manusia Indonesia Dan itu artinya gurunya harus disejahterakan Kita mendengar tadi disini Baru 7% Anak-anak kita Yang bisa sampai ke perguruan tinggi Dan itu artinya Kita harus menambah Bangku Sekolah Oke Terus kemudian kita lihat puskesmas kita Puskesmas kita Jauh dari merata Masih banyak kelurahan-kelurahan Di seluruh Indonesia Yang belum punya puskesmas Oke Sekarang Kita punya uang nih Uang kita Terbatas Dengan uang terbatas itu Mau dipakai untuk apa? Untuk Anak-anak kita bisa bersekolah Sampai selesai Untuk membangun puskesmas di semua kelurahan Untuk mengangkat guru-guru yang selama ini hanya honorer Atau mau dipakai untuk membangun istana yang dirikmati oleh aparat Yang nanti akan tinggal di kota itu adalah aparatur negara Baik aparatur sipil maupun aparatur pemerintah Bukan rakyat Pertanyaannya Kita uangnya lagi berlebih atau uangnya lagi kurang? Kalau uang kita itu berlebih Maka kita bisa taruh pada hal-hal yang bukan primer Kita ini yang primernya saja belum selesai Belum selesai Lihat stunting Kenapa? Kita tidak mengalokasikan anggaran yang cukup Untuk gizi bagi ibu hamil Kita tidak mengalokasikan anggaran yang cukup Bagi anak-anak usia Prasekolah Padahal itu menentukan gizi ke depan Jadi bukan soal IKN tidak setuju Hari ini kita memiliki kebutuhan yang kurgen Saya pernah ketemu seorang ibu Usianya 80 tahun lebih Dia menceritakan bahasa ibu Bung Arief unik Ini dia kata gini Pak Anies Pak Anies Kemudian ada Nawa Ada yang bilang Bu bikin rumah baru yuk disana Mau gak? Saya bilang loh Bagaimana saya menjelaskan Saya beli rumah baru Bikin rumah baru Ketika rumah saya yang sekarang saja Saya masih ngutang Dan masih ada urusan yang belum saya selesaikan Dia tidak ngomong IKN Dia memberikan analogi Jadi bukan soal pindah ibu kota yang harus ditentang Tetapi apakah hari ini Urusan mendasar kita sudah diselesaikan Dan bila ada alokasi anggaran 400 triliun ke sana Bayangkan kalau 400 triliun itu untuk rumah sakit Arief unik Untuk guru honorer Untuk bangun sekolah Untuk uang kuliah Bisa lebih murah Karena dialokasikan subsidi Lebih banyak berbunuh tinggi Apa yang terjadi? Rakyat banyak merasakannya Bukan hanya aparatur pemerintah Jadi Kita mau yang simbolik Mau yang simbolik atau yang substantif? Ini simbolik Ya Tapi yang substansinya belum selesai Menurut saya Bereskan dulu yang mendasar Sesudah itu Baru kita bisa rayang lebih simbolik Bapak kan bilang bahwa Negara kita Jawa sentris Jawa sentris Kita bucara tentang Jawa sentris Langkah Langkah kontriknya apa? Saya koreksi dulu Justru saya tadi tidak mau menyebut Jawa sentris Tapi Tidak Saya katakan Kenapa? Di Jawa pun punya masalah Cuman bedanya Orang Jawa gak bisa bilang salah Jawa Oke Kalau di Jawa bisa Tapi di Sumatera ini kerasa salahnya Nah Sekarang saya teruskan sedikit Ya Karena itu Di Jawa yang miskin pun Dapat kesempatan Seperti juga di Sumatera Cuman yang lebih banyak sekarang itu Jadi Bila kita ingin Tidak Jawa sentris Maka bangun kota-kota baru di seluruh Indonesia yang lebih besar Bukan satu kota Bukan satu kota Bayangkan Saya beri contoh nih Empat puluh kota lebih di Indonesia Statusnya kota kecil Transportasi umum tidak ada Kalau anggaran itu dibangun untuk semua kota Semua merasakan Sekarang saya beri contoh Anda bangun satu tempat Oke Mau di Sumatera Mau di Papua Ataupun di Jawa Siapa yang membangun Kontraktornya Dari Jakarta Coba anda cek Pemilik Lahan-lahan itu Memang dari Bengkulu Tidak ada Pemilik dari mana Dari Jakarta Lokasinya disana Siapa yang punya lahan itu Orang Jakarta Siapa supplier pasirnya nanti Dari Jakarta Orang-orang dari Jakarta Yang akan mengerjakan Bukan orang dari lokasi itu Tenaga kerja Siapa yang akan bekerja disana Dari luar tempat itu Yang dibutuhkan bukan kota Yang dibutuhkan di Kalimantan Justru Jalan antar kota yang baik Rel kereta api Antar kota yang baik Fasilitas air minum Di kota-kota Di seluruh Kalimantan Itu yang dibutuhkan Bukan satu titik Maju berkembang Yang timpang Dengan daerah lain Yang ada di tempat itu Nah Gedung-gedung yang sudah Dibangun sekarang Ketika Bapak nanti Insya Allah Jadi Presiden Dapat amanah Jadi Presiden Bagaimana gedung-gedung Sesuai Bagaimana tanya Gedung-gedung itu akan dipakai oleh siapa Oleh pejabat Pejabat Kenapa uang kita besar-besaran Dibuang untuk pejabat Kita lagi butuh uang kita Dipakai oleh rakyat Terus mau diapakan Gedung-gedung itu Bukan Kalau gedung itu dibangun untuk rakyat kecil Kita setuju Tapi gedung Sekarang ya Kita bilang sama guru honorer Kami tidak punya uang cukup Untuk mengangkat Anda Di saat yang sama Kita membangun sebuah istana yang megah Bagaimana Anda menjelaskan Daripada rakyat Tapi bagaimana mekanisme Bapak Untuk tidak melanjutkan NKN Sedangkan Nah pemerintah sekarang kan sudah Menempatkan fondasi-fondasi hukum ya Untuk Presiden selanjutnya meneruskan Mekanisme Bapak Untuk Membatalkan NKN itu gimana Nah jadi Anda sudah paham kan Bahwa itu tidak prioritas Sudah itu tidak prioritas Caranya gimana Enggak saya kasih sempatan Supaya tuntas ya Itu tidak bisa dilanjut Bukan dilanjutkan Itu adalah tidak prioritas Maka Yang dikerjakan apa Anggaran yang ada Dipakai untuk yang prioritas Yang ini bisa dikerjakan pada waktunya Ketika kebutuhan dasar kita Sudah terpenuhi Tapi kalau kebutuhan dasar kita Belum terpenuhi Yang dasar aja nih Bagaimana Anda menjelaskan Pada guru-guru itu Bagaimana Anda menjelaskan Pada daerah-daerah yang belum punya poskesmas Ketika pada saat mereka Tidak punya anggaran Kita justru membangun Sebuah bangunan besar Untuk para penyelenggara Negara Bukan rakyat Itu sama seperti begini Kira-kira ya Di Bengkulu Sekolahnya masih pada Rusak Belum direnovasi Sekolahnya kurang Lalu dinas pendidikannya Membangun gedung baru Untuk pejabat Di dinas pendidikan Oke Apa yang terjadi Gak adil Menurut kami Prioritaskan rakyat kebanyakan Baru fasilitas untuk penyelenggara negara Cukup Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Saya mengimpinkan bahwa Tiga calon presiden juga bisa tampil Seperti Pak Anies Bahwa soal kegasan Bukan hanya sekedar jilat-jilatan saja Di panggung perma Terima kasih Bapak Siap Thank you Ari Terima kasih Jadi kalau diskusi begitu Harus dituntaskan Kalau tidak Kalau tidak Seakan-akan nanti Tidak mau dituntaskan Siap Terima kasih Terima kasih Bapak Ari Mana Bapak Ari Terima kasih Bapak Ari Gimana Pak Anies Kesannya dari 4 pertanyaan itu Kesannya diskusinya tadi Menarik atau tidak Ya gini teman-teman Semua Urusan yang ada di Indonesia ini Harus bisa didiskusikan secara terbuka Siap Saya termasuk Yang ingin Agar Tidak ada rasa takut Untuk mengungkapkan pendapat di negeri ini Siap Tidak boleh ada rasa takut Dan Saya katakan ini Bukan karena saya sedangkan jadi calon presiden Ketika saya bertugas sebagai gubernur Anda boleh cek Betapa banyak Ungkapan-ungkapan Tak patut Yang dikirimkan pada gubernur Apapun itu Tapi Saya tidak pernah sekalipun Membawa mereka Kelaporan polisi Sama sekali gak pernah Dan tidak pernah Mempersoalkan Kenapa Ya itu adalah hak rakyat Untuk mengungkapkan Dan Biarkan nanti Publik menilai Eh contoh nih Bung Ari mengkritik Saya menjawab Biarkan publik disini Menilai Mana argumen yang lebih masuk akal Dalam tugasnya Begitu Nah Dengan cara begitu Maka Dengan cara begitu Apa yang terjadi Inilah yang disebut sebagai Mencerdaskan kehidupan Bangsa Bangsa Itulah sebabnya saya Katakan Selama proses kampanye ini Seharusnya Yang kami kerjakan Kami siap untuk ditanya Apa saja Siap Tepuk tangan dong Yang meriah untuk Bapak Anies Presid Bahas Medan Terima kasih Terima kasih Terima kasih